Hai people, we are back on Entertainment News. Kesibukannya dalam dunia komedi dan meninggalkan dunia musik akhirnya nih, sang vokalis kembali ke band yang membesarkan namanya tersebut. Yes, we are talking about Andre Taulani yang sekarang lebih dikenal sebagai seorang komedian. Akhirnya, Obri, sekarang ini kembali menjadi vokalis dari Stinky. Di dalam, terucap kata cinta untukmu. Andre Taulani comeback ke dunia musik. Sejak keluar dari band Stinky tahun 2001, Andre memang mencoba karir di jalur lain. Mulai dari aktor film, komedian, hingga politikus. Semenjak Andre keluar, grup band Stinky layaknya mati suri. Meski tidak vakum dan tidak bubar jalan, namun tidak ada satupun hits tercipta seperti yang pernah terjadi saat masa kejayaan Stinky di era tahun 90-an. Kini Stinky mulai bangkit kembali. Vokalis yang semula diisi oleh Ari, kini kembali ditempati oleh Andre. Andre Taulani kembali resmi menjadi vokalis grup band Stinky. Lantas bagaimana Andre mensiasati jadwalnya nge-band dengan Stinky dengan kesibukannya yang lain? Ini dulu saya udah pernah ngomong kalau kita memang ada satu wacana untuk membuat sebuah album reuni atau katakanlah kangen-kangenan lah gitu ya. Nah mungkin sekarang yang baru akan kita wujudkan. Dan udah kumpul semua ini dulu personil-personil mantan-mantan dari Stinky gitu. Andi sekarang dulu dia main keyboard, sekarang dia main kobokan. main gitar, terus Rio. Dulu dia main piano, sekarang main keyboard. Jadi ini personil-personil lawas. Bang Tuo. Bang Tuo, Pak Edy. Pak Edy, ini Pak Edy Lekrex, main drum, ini Irwan. Nah Irwan ini memang yang sebelum saya ikutan lagi di sini, dia yang terus menjalankan Stinky beliau ini. Makanya sampai buyang. Saya datang ke sini, si Irwan sudah bilang, Ji, entah datang, take vokal, udah selesai. Entah pulang lagi, pulang lagi. Pak John, Pak Edy sekarang. Ya. Jadi Irwan udah ngerjain di rumah, karena kan ada studio sama Edy, jadi dia udah bikin juga musiknya. Terus saya tinggal datang, take vokal. Saya mah paling enak di sini, cuma tinggal datang, take vokal. Yang lain mau ngerjain dan pecah-pecah, tapi kalian bayar gue. Jadi 50-50. Bergabung dengan teman-teman lama tentu saja membangkitkan kembali kenangan-kenangan silam yang sempat terlupakan. Seakan bernostalgia kembali ke jaman kejayaan mereka, meskipun kini candaan mereka sudah jauh berbeda. Nah ini nih, tadi aja pas saya masuk, mau take vokal, udah-udah seperti dulu lagi. Ketawa-ketawa, ngakang-ngakang, terus ada aja yang celetukan-celetukan yang dulu pernah keluar, keluar lagi di sini. Cuman ini Irwan kayak mau take vokal tadi baking. Waduh, sekarang lightingnya makin bagus nih. Ya itu ceng-cengan kayak gitu, ini kangenin. Asam uran juga, ini asam uran. Dia asam uran, saya asam lambung. Dia asam garam, korestron nih. Banyak macam-macamnya udah penyakitan semua. Tapi jiwa masih tetap muda, ngecerengkus. Kalau dulu ngumpul ngomongin cewek, hobi. Kalau sekarang penyakit ya? Ngomongin penyakit. Dokter-dokter ini di mana? Iya, gitu. Makannya udah bubur ya? Iya, makannya udah bubur. Gak mau lagi yang pedas-pedas. Kembali ke dunia musik, bukan berarti Stinky ingin menempati lagi puncak tangga kesuksesan yang dulu. Mereka mengaku hanya ingin membuat proyek kenangan bersama dan memuaskan rasa kangen mereka untuk kembali bermusik. Stinky pun lebih memilih membuat single ketimbang album. Proyek reuni lah kalau boleh dikatakan. Dan ini kita memang produksi sendiri. Karena diniatin, nah dasarnya, basicnya adalah sebetulnya lebih kepada kepengen kumpul-kumpul aja lucu-lucuan lagi kayak dulu. Sambil dituangkan ke dalam sebuah lagu. Kebetulan ada beberapa lagu yang dulu belum seperti rekam. Kita coba rekam lagi dengan produksi sendiri. Kepengennya sih album, tapi kayaknya kita bikin single dulu deh. Karena kalau album juga sekarang agak susah ya, orang lebih banyakkan single lah. Jadi kita single aja juga. Nggak usah banyak-banyak dulu lagunya, satu dulu aja. Terus juga niatan kita juga nggak terlalu yang kepingin neko-neko atau nggak, lebih kepada, ah udah pengen Reuniana aja lah. Ngumpul-ngumpul. Ngumpul aja. Ngumpul-ngumpul, tapi dijadikan sesuatu, ada hasilnya rekaman, terus kita produksi sendiri. Kebetulan kan, Edi ini punya studio rekaman, jadi kita pakai studionya Edi. Sambil ketemu lagi dengan teman-teman lama, ketawa-ketawa, sambil nanya, anaknya berapa sekarang bikin lagu. Sekarang rumah di mana bikin lagu. Dan ceritanya bapak-bapak nge-band. Bapak-bapak nge-band. Jangan tutup dirimu. Mungkinkah, kita akan selalu bersama. Mas, Mas, Mas Stinky udah nggak buka lagi, udah nggak ada audisi untuk penyanyi baru, karena Andre-nya udah comeback. Aduh, yaudah kalau begitu, kita ucapin congratulations. Selamat ya untuk Andre yang sudah kembali lagi ke Stinky. Tentunya ini bisa menjadi obat untuk para fans-fansnya. Karena memang sudah lama banget, Stinky ini nggak bubar. Stinky ini nggak pernah bubar, walaupun memang Andre sempat keluar di tahun 2001-an, dan sempat berganti vokalis, tapi Stinky nggak pernah bubar. Buktinya hari ini, kita bisa melihat kebersamaan dari Stinky kembali lagi. Iya, kan kalau kita ngomongin Stinky, Stinky udah lama banget ya, udah dari tahun 90-an. 90-an, jamannya sesar sama Safira itu. Tapi kalau misalnya itu, dan juga kan sempat keluar, tapi pasti Andre sendiri tuh, karena udah lama, bareng-bareng, pasti tuh ada keinginan lagi untuk bergabung lagi. Yang namanya, udah hobi juga mungkin nge-band, dan juga nyanyi ya. Dan pasti akhirnya balik lagi nih. Jadi buat para fans sih, pasti senang banget kan? Senang banget. Akhirnya comeback lagi nih Stinky bareng-bareng. Iya, akhirnya. Bisa mengimpor teman-teman kita. Sakirnya akan sesar. Senang banget ya.